Terus menggokel, langsung menyair, topur di amperin juga mengampiri. Main tim Demi Gakyuga, seorang Asep dan juga Ace yang namanya mirip, namun berbeda mencoba untuk lakukan Raz di sini. Mobil yang coba buat di tapping, cukup berbahaya. Coba buat dikejar, dispray lagi kali ini. Dan keluar akhirnya. Gue ajak karena tim Z overpower, udah terspot. Langsung dikamp, bergerakannya oleh tim gue Reduxius, tim. Namun tampaknya di kanan belakang, seorang Shield-nya berhasil melakukan pemain lagi. AZ langsung mencoba mendapatkan 1 buah poin Shield, karena seorang Shield, Kenzo-nya mencoba membackup, tapi Defender digunakan, karena ini menjadi 101. Apakah di sini Shield-nya berhasil melakukan seorang Kenzo, atau Kenzo di sini? Karena begitu armor-nya habis, kita ajak dia aja. Dan di sini, ada medic di sini. Tapi juga tampaknya terang Zoe, melihat pergerakan dari Tung, dari Tim Star itu juga. Tampaknya langsung menembak. Mencoba dapat spray, tapi ternyata di sini, Air Crop menyelamatkan seorang Shield-nya berhasil melakukan pembangunan. Dan seorang Miriki tampaknya menjadi pemain terakhir dari tim GT, dia akan coba membuah, amankan lebih dahulu. Namun seorang Shield-nya tampaknya belum mendapatkan informasi mengenai seorang Miriki yang sudah melakukan 1 buah perenangan menuju ke arah ketiga. Wow, di ati di belum akhirnya, maka bakal bertemu. Yes, benar-benar ketahuanlah seorang Miriki menuju spray door. Sini ya, Lik-nya. Di mana seorang Def tinggal sendirian. Dan di sebelah kanan juga, seorang Ares mencoba untuk masuk. Tempat sebelahnya, ada seorang Def yang sedang melakukan jongkok, camping, dan Mezo udah mulai meng-spot. Ares berhasil mendapatkan 1 poin kila, dan 1 tim man kali ini, antara Black Lab dan juga NGF. Siapa yang akan bertahan? Keren dilakukan. Dan kali ini, terlalu palit yang mungkin berhasil dihilangkan begitu saja di siapa Hooligan. Masih 2 pemain. Coba buat untuk spray aja dengan peneknya. Seorang Ares dapat 1 poin kila, namun ternyata di sini hilang begitu saja. Yang ada depannya, seorang Vincent tampaknya mati terlakan zona. Namun seorang Ares menggunakan dengan EBR-nya lagi. Kali ini Ares menunjukkan permainannya sangat luar biasa sekali. Seorang SMRF mencoba keluar zona, namun tampaknya coba buat dihilangkan begitu saja. Namun kali ini, tapping dilakukan. Dan Ares, Ares, juga dari Ares menurut aman. Dan kali ini mereka langsung masuk aja ke tim gitu. Dimana tempatnya di bawahnya juga langsung dilakukan. Satu poin kila dari seorang Benjolnya. Spray dilakukan. Dan tampaknya ada seorang N-Hawk yang langsung ditumbakan. IV juga hilang. Dimana tampaknya di sini Lotus langsung menyusul begitu saja. Dan dia ada tampaknya dari tim Geek. Di belakang ada Sabu juga dari Guler-Renoxius. Dimana tampaknya seorang Botulinya udah langsung mengamankan. Tiga poin kila aja. Dalam tim Skillless. Namun langsung datar pemain lagi. Yang lainnya, Wolfie udah mulai masuk dari bawah lower ground. Udah mulai naik. Menyamperi pemain-pemain dari tim BESA. Mencoba untuk langsung melakukan sumber inisiasi. Dimana tampaknya Wolfie malah tumbang beberapa pemainnya. Dan di sini tentunya dari tim Meta Executor. Mencoba melakukan sumber fight back. Mencoba rotasi. Namun Ares tepat di belakangnya kali ini. Juan Cuy tidak ada jalan lagi. Harus melakukan gunfight yang ternyata. Masuk turun gaming sementara Ares. Tepin dan samping. Menurut saya no play. Dan Palietti juga dari ekipur tim. Membunuhkan serang 3-6 ini. Dari tim X-Fable dan yang kita simpan dari tim Z-Black Ops. Terus menggokel. Lasse mencair. Tomor jammerin juga. Menghampiri karena tim dari MC-Fable. Ares! Si Verulang back to the inside of Brussels. Pendam kecil berubah serang Nevar. Terus keiru-ubah serang Agen. Tapi Palietti juga mencoba dengan Asef. Terbuka. Tapi Arba sih yang bertahan sini. Dan berhasil berubah serang Mystic.